bismillah kita coba praktekkan untuk print dari aplikasi apotek ke printer bluetooth itu ya coba kita konekkan dulu printernya saya menggunakan raw pt di sini kemudian saya coba klik setting kemudian saya menggunakan bluetooth nah ini sudah kita coba kan untuk konek nah ini sudah terkoneksi ya saya coba dulu oh belum terkoneksi ya tetik lagi nah tes sudah jalan ya oke oh ini tadi berulang-ulang karena saya beberapa kali ngeklik hai 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 ya sudah kita buka aplikasi kita hai 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 ya kita coba buka untuk hai 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 eh kita login dan kita pilih menu apotek kita pilih kemudian input transaksi kita pilih obatnya saya contohkan ada dua obat yang kita beli dengan jumlah satu semuanya kemudian kita pilih jenis pembeliannya tunai pelanggannya umum kemudian pembayarannya cash ya coba kita proses transaksi Hai kemudian kita klik selesai Hai pilih oke karena disini kita pilih PDF nah kita pilih nah disini itu untuk pertama kali kita harus eh milih dulu aplikasi apa yang kita pakai nah disini kita memilih PDF RAW PT dari driver printernya ya tapi karena saya sudah setting dah kemarin nah otomatis dia akan lari ke print seperti itu nah seperti ini ya kita coba lagi hai 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 pilih obat Hai dia ini sudah tunai sudah umum sudah cash kita pilih kita masukkan pembayarannya Rp200.000 Hai kembali kita klik selesai kita klik OK kemudian kita pilih yang merah PDF kemudian klik download oke demikian cara menggunakan printer Bluetooth untuk print stroke apotek terima kasih sebabnya